Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat jajanan tradisional yang super duper enak kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan satu buah wadah lalu masukkan 300 gram tepung beras setara dengan 30 sendok makan 75 gram tepung tapioca setara dengan 7,5 sendok makan 75 gram tepung honkwe setara dengan 7,5 sendok makan 1 sendok teh panili bubuk setengah sendok teh garam kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata seperti ini masukkan 1500 ml santan kekentalan sedang kemudian aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata setelah adonan licin dan tercampur rata seperti ini masukkan 300 gram gula pasir setara dengan 21 sendok makan lalu aduk-aduk sampai gula pasirnya larut setelah gula pasirnya larut lalu tambahkan setengah sendok teh pasta pandan setelah itu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata seperti ini lalu masukkan ke dalam teflon atau panci selanjutnya masak menggunakan api kecil kita aduk-aduk terus supaya tidak gosong setelah sebagian adonan mulai menggumpal seperti ini kemudian kita angkat lalu lanjut kita saring setelah disaring lalu aduk-aduk sebentar selanjutnya langsung kita masukkan ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 18 x 7 cm ya teman-teman setelah itu ratakan adonan supaya permukaannya rata atau rapi selanjutnya adonan ini siap kita kukus dan sebelumnya kukusannya ini sudah dipanasi lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan kemudian tutup kukusan tutup kukusan dilapisi dengan kain bersih lalu kukus sekitar satu jam menggunakan api sedang setelah sekitar satu jam dikukus kemudian buka tutup kukusan selanjutnya angkat kemudian langsung kita panggang dan sebelumnya ovennya ini sudah dipanasi di suhu 230 derajat celcius api atas bawah selama 15 menit dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven taruh di rak tengah kemudian panggang di suhu 230 derajat celcius api atas bawah selama satu jam sampai permukaannya berwarna kecoklatan setelah sekitar satu jam dipanggang ini permukaannya sudah berwarna kecoklatan kemudian angkat setelah itu biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang setelah suhu ruang atau dingin kemudian keluarkan dari loyang lalu lepas kertas rotinya kemudian kita balik nah ini dia bingkat tepung berasnya sudah jadi selanjutnya potong-potong sesuai selera bingkat tepung beras ini rasanya super duper juara super duper mantul super duper enak sangat lembut gurih ini enak banget manisnya pas sungguh-sungguh enak harus dicoba ya teman-teman wajib dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share like komen dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih